Ya, saudara pengakuan Presiden Jokowi Dodo di depan para pemimpin redaksi media nasional baru-baru ini kembali menuai pro dan kontra. Partai Nasda menilai cawe-cawe dari Presiden bisa menjadi tidak wajar, sementara Partai Gerindra menilai cawe-cawe Presiden Jokowi adalah demi kepentingan bangsa dan negara, seperti disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut. Lalu pihak Istana juga menyebut cawe-cawe Presiden Jokowi justru bermakna positif, yakni demi pemilu 2024 yang harus berjalan jujur, aman, dan transparan. Apakah ada makna lain dari cawe-cawe Presiden Jokowi yang disampaikannya tampaknya dipilih secara khusus di depan para pemimpin media? Kami segera bahas bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia yang juga analis politik Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Oke, suaranya dan gambarnya sudah jelas. Mas Burhan, nanti akan menyusul masing-masing dari PKS dan PDI Perjuangan, sudah berjanji tetapi masih terus kita hubungi. Sementara ini kita ngobrol berdua dulu untuk menambah kawasan bagi pemirsa Kompas TV, terutama Sapa Indonesia Pagi. Mas Burhan, gestur apa nih dari Presiden Jokowi? Disampaikannya di depan pertemuan dengan pemimpin media nasional. Beberapa teman dari media mengatakan cukup intens Presiden menyebut soal cawe-cawe ini. Anda melihat ini memang ingin dia tegaskan karena terganggu juga mungkin Presiden Jokowi dengan cawe-cawe, nggak boleh, apa, dan segala macam. Menurut Anda, Mas Burhan? Ya, saya tidak tahu persis ya bagaimana konteks keluarnya pernyataan cawe-cawe dari Presiden Jokowi ketika bertemu dengan pimpinan media nasional. Karena menurut saya penting untuk mengetahui konteks mengapa pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan pemimpin ya. Karena menurut saya begini, pernyataan tersebut keluar dari Presiden Jokowi, artinya Presiden Jokowi merasa penting untuk mengklarifikasi. Apalagi tuduhan terkait dengan cawe-cawe kan muncul dari tokoh-tokoh nasional, termasuk dari mantan Wakil Presiden Pak Jokowi sendiri di periode pertama, yaitu Pak Yusuf Kala. Jadi memang ada kesan Presiden Jokowi terganggu dengan tuduhan cawe-cawe, apalagi disampaikan oleh banyak tokoh. Nah kemudian muncul statement untuk mengklarifikasi cawe-cawe yang dia maksud apa. Cuma klarifikasi yang muncul di pertemuan tersebut, itu tidak menyelesaikan masalah. Iya, khususnya karena saya memang cawe-cawe kira-kira begitu, tetapi untuk kepentingan negara, itu tidak jelas. Yang saya sebut tidak menyelesaikan masalah. Karena cawe-cawe dalam diskusi atau diskursus mengenai topik ini, itu konotasinya negatif. Jadi kalau kemudian dibantah dengan menggunakan kata-kata cawe-cawe yang punya konotasi negatif, maka pernyataan Presiden tersebut justru malah memicu kontroversi, seperti yang kita diskusikan hari ini. Alih-alih menyelesaikan kontroversi mengenai cawe-cawe yang sebelumnya ditiupkan oleh beberapa tokoh nasional maupun lawan-lawan politiknya. Nah, pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan cawe-cawe demi bangsa tersebut, itu kemudian malah menimbulkan polemik lebih jauh. Ada tuduhan seolah-olah Presiden Jokowi itu mengkonfirmasi atau mengakui bahwa selama ini ada cawe-cawe. Nah, kata-kata demi kepentingan bangsa, itu beberapa media tidak menyiarkannya. Misalnya tempoh, tidak disebutkan dalam judul. Nah, ini kan artinya menimbulkan masalah lanjutan. Dan akibatnya kemudian beberapa kalangan istana, termasuk Pak Pramono Anu, Pak B. Mahmudin, itu mengklarifikasi ulang. Nah, kalau misalnya tidak ada masalah, pasti nggak perlu ada klarifikasi ulang. Makanya saya sebenarnya menyesalkan kenapa Presiden Jokowi memakai diksi cawe-cawe, meskipun ada kata-kata demi kepentingan nasional, karena Pilpres 2024 krusial. Kata-kata lanjutan ini juga menimbulkan debat lagi. Debatnya adalah sejauh mana demi kepentingan nasional cawe-cawe diperbolehkan. Apa yang dimaksud dengan demi kepentingan nasional? Apa batasannya? Apa definisinya? Nah, apakah itu tergantung dari subjektif asesmen dari seorang Presiden Jokowi, ataukah ada asesmen yang bersifat objektif untuk mengatakan demi kepentingan nasional, sehingga Presiden Jokowi boleh untuk cawe-cawe. Jadi kata-kata itu sendiri meskipun mungkin bisa menjadi semacam pelindung, tetapi dalam konteks ini juga problematik. Kata-kata cawe-cawe itu sendiri konotasinya negatif. Mas Burhan, kalaupun kita bukan pakar dalam hukum tata negara, tetapi kita beberapa kali berbincang juga berkaitan dengan urusan seorang pemimpin yang ingin mendelegasikan, melakukan suksesi pergantian kepemimpinan dengan mulus yang pertama. Pemilu kita harus berjalan dengan baik, dan segala sesuatu dengan pemilu ini harus fair. Kira-kira kan begitu. Dan siapa, ini yang ditekankan Pak Jokowi kalau saya membaca dalam literasi media secara online, dan Cetak Harian Kompas juga membahasnya. Poin dari Presiden Jokowi adalah pemimpin ke depan harus mampu meneruskan atau memanfaatkan situasi 13 tahun ke depan sampai masa emas Indonesia. Kalau enggak, Indonesia akan jadi negara berkembang terus, tidak meloncat menjadi negara maju. Nah, disinilah Presiden Jokowi merasa ingin bahwa penerusnya nanti adalah orang yang mampu memanfaatkan momen emas tersebut. Kalau di titik ini, seorang pemimpin suksesinya ingin jalan, kita pakai kata cawe-cawe supaya gampang saja, karena inilah yang diteruskan gitu ya. Tapi saya setuju dengan Anda bahwa cawe-cawe ini konotasinya jadi berbeda begitu. Nah, kan pemimpin selalu sebetulnya punya keinginan tersebut. Kepala sekolah saja, kepingin kepala sekolah berikutnya juga mampu melanjutkan hal-hal yang baik yang sudah dilakukan. Sejauh mana ini sebetulnya, boleh dan tidak boleh, menurut Mas Burhan? Mas Burhan. Ya, pertama begini ya, saya ingin pemimpin saya mengetahui lebih dalam konteks mengapa Presiden Jokowi itu terkesan punya intensi untuk turut menentukan penerus 2024, penerus beliau di suksesi tahun depan. Nah, tapi persis yang Mas Bayu sampaikan, jadi ada kesan bahwa Presiden Jokowi menganggap penting Pilpres 2024 karena 13 tahun ke depan Indonesia itu masih mengalami bonus demografi. Jadi ada momentum emas, ada golden momentum berkaitan dengan bonus demografi yang akan selesai di 13 tahun yang akan datang. Kalau misalnya kepemimpinan nasional tidak mampu memaksimalkan bonus demografi yang tinggal 13 tahun, dikhawatirkan Indonesia mengalami middle income trap. Jadi jebakan negara kelas menengah, negara menengah, dan akibatnya ini gagal naik kelas bagi negara maju. Dan pemimpin jadi penting. Nah, sampai pada titik ini, itu oke menurut saya. Penting memberikan semacam petua atau nasihat kepada elit maupun kepada publik betapa pentingnya rekenerasi kemimpinan nasional. Nah, pada titik ini pula kalau kemudian Presiden Jokowi memberi semacam gesture atau statement atau kode atau sinyal yang seolah-olah untuk memanfaatkan golden momentum berlanjutan program legacy yang dia sudah challenge selama 10 tahun terakhir, milik 10 tahun terakhir tepatnya, itu mungkin ada 1-2 nama yang dianggap lebih tepat. Karena kita lihat ya, itu yang muncul kan kalau nggak Prabowo ganjar ya, yang dianggap lebih preferable menurut Jokowi terkait dengan agenda keberlanjutan dan memanfaatkan golden momentum tadi. Itu sudah kebaca sekali, karena berapa kali Presiden Jokowi. Ini fakta yang bisa kita lihat kasat mata soalnya, ya kan? Betul, termasuk di tenteng sana kemari, program atau dalam kunjungan kerja, termasuk Pak Prabowo harus ikut nanam bakau, gitu ya. Kemudian Presiden Pranowo juga harus muter-muter menemani Pak Jokowi, kan ada banyak indikasi. Nah ketika, ketika kemudian Presiden Jokowi mengatakan, ya saya melakukan cawe-cawe, ya saya tidak netral demi kepentingan baca, itu publik langsung memutar memori mereka berkaitan dengan gesture-g gesture atau kode-kode tadi. Nah kemudian, kemudian yang dikhawatirkan, yang dianggap mungkin sebagian pihak bisa memicu kekhawatiran lebih jauh adalah jika hasil memutar memori tadi, itu dibaca oleh bawahan Presiden Jokowi, karena Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, sekaligus panglima tertinggi, yang punya instrumen kekuasaan paling lengkap di Indonesia ini, ada kekhawatiran, pernyataan tersebut itu disalah artikan oleh anak buahnya, sehingga anak buahnya harus follow up dengan menggunakan instrumen negara yang seharusnya netral untuk kepentingan nama-nama yang dianggap dikasih kode oleh Presiden Jokowi. Nah itu kekhawatiran-kekhawatiran yang saya masuk akal juga. Dan karenanya Presiden Jokowi memang sebaiknya, kalau boleh diputar ulang, itu tidak menggunakan kata-kata cawe-cawe, meskipun ada kalimat demi kepentingan bangsa, atau demi kepentingan nasional, meskipun ada kalimat itu pun, sebaiknya memang kata cawe-cawe tidak digunakan, karena bisa dipakai oleh lawan politiknya untuk mengatakan bahwa Presiden Jokowi mengakui dong, kalau ada cawe-cawe. Nah ini yang menurut saya problematiknya ya dari pernyataan kemarinnya. Karena sudah putul kan sehari-dua hari terakhir ini kontroversi yang bukannya hilang, tapi justru malah makin meningkat kiri pernyataan tersebut. Oke, nah dari sisi gestur-gestur yang kemudian diteruskan Pak Jokowi, dan kita lihat sebagai kasat mata Mas Burhan, banyak bersama dengan Pak Prabowo, banyak bersama atau beberapa kali dengan Pak Ganjar, ini adalah sebuah endorse dari Presiden Jokowi, kita bisa pastikan itu, karena ini kan juga banyak dibantah, baik oleh PDI Perjuangan, partai yang menyokong Pak Jokowi maju di dua periode kepemimpinannya, dan juga pihak istana. Bagaimana kita bilang bahwa, walaupun sekarang diakui loh Pak Jokowi, iya memang saya cawe-cawe, jadi ini kita menerjemahkannya, ini Presiden Jokowinya sekarang sudah jelas mempengaruhi publik. Saya mau bilang begitu, boleh atau tidak? Dengan kemudian melihat kandidat-kandidat yang sering bersama dirinya, karena sudah diakui kan, memang saya untuk kepentingan negara, alasannya tentu tadi sudah dijelaskan. Mas Burhan. Ya, gini, sebenarnya Presiden punya hak ya, untuk memiliki semacam preferensi personal, berkaitan dengan siapa calon yang akan beliau dukung. Itu sesuatu yang kita tidak bisa pungkiri ya, bahwa Presiden manapun, itu pasti punya preferensi personal, siapa penerus yang dianggap baik. Nah, soal penerjemahan preferensi personal, dalam aksi endorsement atau dukung-mendukung, itu tergantung konteks dari masing-masing negara. Di Amerika Serikat, misalnya Obama di tahun terakhir, menjelang masa jabatannya habis. Secara khusus muncul di kampanye kandidat tertentu. Ya, habis-habisan kampanye buat Hillary Clinton. Meskipun tetap ada batasannya, tidak boleh kampanye di gedung putih. Karena gedung putih bagian dari simbol negara, yang harus netral. Tapi itu dilakukan Obama setelah dia menjadi mantan Presiden? Sebelum. Jadi, kan dia waktu Hillary maju, waktu itu Hillary jadi Secretary of State ya, jadi Menteri Luar Negerinya. Yang jadi Presiden adalah Obama. Obama belum selesai masa jabatannya. Ketika Hillary maju dan kalah sama Donald Trump. Nah, kemudian ketika Biden maju sebagai capres, menantang incumbent Donald Trump, Obama waktu itu sudah jadi mantan Presiden. Jadi tergantung. Kalau waktu Hillary, dia posisinya masih jadi Presiden. Waktu mendukung Biden, dia posisinya sebagai mantan Presiden. Tapi poin saya adalah masing-masing negara itu punya definisi terkait dengan Presiden yang sedang berkuasa, sejauh mana mereka boleh atau tidak boleh untuk mendukung calon yang menjadi preferensi personalnya. Nah, untuk kasus di Indonesia, definisinya mungkin lebih strik ketimbang Amerika Serikat. Makanya jangankan pernyataan Presiden yang bisa dipahami seperti yang disuarakan oleh kelompok oposisi ya, bahwa menggunakan misalnya Istana Negara seperti dalam pertemuan 6 pimpinan, umum partai pendukung Pak Jokowi pun, itu juga memantik kontroversi. Tapi poin saya, kalau tadi ditanyakan apakah betul pernyataan Presiden ini atau geser selama ini itu terindikasi Presiden mendukung satu dua nama, ya memang orang awam sekalipun bisa membaca tersebut. Tanpa harus diakui ada cawe-cawe sekalipun, itu Presiden di mata orang awam, karena kebetulan saya tanya sana-sini ya, bagaimana mereka melihat Presiden Jokowi jilang 2024, mereka bisa menebak dengan sangat baik bahwa Presiden Jokowi mendukung Prabowo, Presiden Jokowi memberi amin kepada Ganjar Pranowo, mereka bisa. Alasannya, tadi ada banyak momentum di mana Presiden Jokowi memberi semacam geser kepada publik bahwa calon idolanya atau calon favoritnya itu ya dua nama ini. Misalnya Pak Prabowo harus menanam bakau, kalau kita tahu mungkin nggak ada kaitan secara langsung antara penanaman bakau dengan portfolio beliau sebagai Menteri Pertahanan. Nah itu publik bisa merekam bahwa memang Presiden Jokowi punya semacam calon favorit. Nah kalau kemudian ditambahkan dengan kata-kata ya saya tidak netral, ya saya cawe-cawe, itu dikaitkan dengan endorsement atau kode-kode ini. Nah itu yang saya bilang mungkin pernyataan tersebut politically incorrect. Lebih baik, ya nggak usah disampaikan, daripada menimbulkan tafsir yang tidak perlu. Bahwa mungkin Presiden punya maksud tersendiri, cawe-cawe yang dianggap itu tidak melanggar batas, ya tidak mempengaruhi hasil pemilu dan seterusnya. Tetapi lawan politik bisa merasa punya munisi untuk mengatakan kami dipersulit untuk menyukseskan capres yang kami usung atau kami merasa tidak diperlakukan secara fair karena ada pengakuan cawe-cawe. Meskipun tahu cawe yang disampaikan Presiden Jokowi ada komanya kan. Betul. Tapi klausul komanya itu juga saya tidak akan disampaikan. Oleh mereka yang mengkritik atau oleh mereka yang merasa dirugikan karena calonnya tidak mendapatkan endorsement Presiden Jokowi. Oke, catatan menarik dari Mas Burhan. Mas Burhan, sambil menunggu mungkin nanti ada pihak dari PKS yang juga akan hadir. Hari ini, Harian Kompas juga menurunkan di halaman utama berkaitan dengan pernyataan Presiden tersebut. seperti dugaan dan analisa Mas Burhan, banyak partai politik mengkhawatirkan pernyataan ini kemudian menghubungkannya dengan abuse of power yang memang dimiliki seorang Presiden. Saat ini Pak Jokowi masih Presiden berkaitan dengan Pilpres nanti. bagaimana kemudian kita bisa merasa aman, melihat Pak Jokowi punya konteks betulnya sebagai pemimpin mencari penggantinya untuk memanfaatkan 13 tahun ke depan masa kemasan Indonesia untuk meloncat menjadi negara maju ini. Ini bukan tidak penting. Saya juga meyakini tidak boleh lagi kita punya pemimpin seperti mulai dari nol, segala kebijakan dan lain-lain kan Mas Burhan. Tapi bagaimana kemudian ini kita yakini bahwa Presiden Jokowi Dodo tidak sampai kelewatan nih. Tidak kelewat batas. Mas Burhan, menurut Anda? Makanya tadi saya menilai pernyataan Presiden Jokowi tadi politically incorrect selain tidak clear ya definisi atau maksud yang disampaikan beliau terkait dengan demi bangsa, demi kelewatan. Itu definisinya harus jelas. Jangan sampai dibiarkan kembali kepada makna subjektif menurut Presiden Jokowi saja. Karena bagaimanapun harus clear, harus objektif. Karena beliau adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sehingga ketika memberikan pernyataan tersebut, kalau tidak clear maknanya, itu bisa ditangkap oleh anak buahnya. Presiden Jokowi adalah kepala negara, kepala pemerintah sekaligus panglima tertinggi yang punya semua instrumen kekuasaan. Itu bisa dimaknai berbeda dengan apa yang mungkin dimaksud oleh Presiden Jokowi sendiri. Mas Burhan, saya khawatirnya di situ. Mas Burhan, saya selas sebentar untuk menyapa Kang Pipin Sopian, jubir PKS bidang politik. Kang Pipin, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum. Pagi, Assalamualaikum Mas Bayu. Mas Burhan. Ya. Selamat pagi. Saya lanjutkan ke Mas Burhan. Silakan Mas Burhan, nanti ditanggapi oleh Kang Pipin. Ya, jadi begitu. Jadi saya khawatir ada banyak instrumen kekuasaan di bawah Presiden yang salah tangkap. Karena pernyataan Presiden tersebut dianggap memberi semacam katebilisi itu ya. Untuk melakukan intervensi lebih jauh yang bertentangan dengan undang-undang. Makanya saya sebenarnya berharap kalau boleh di-rewind, itu pernyataan tersebut jangan dikeluarkan. Apalagi depan pemprek. Mungkin Presiden Jowin punya maksud baik ya. Dalam pengertian cawe-cawe yang dimaksud adalah memastikan pemilu fair, pemilu berlangsung secara aman. Mungkin. Tapi kata-kata yang atau redaksi atau kosa kata yang dipakai itu bisa memunculkan salah tafsir jauh. Makanya lebih baik jangan memakai pernyataan tersebut. Tetapi ini kan sudah terulang. Dan kemudian ada Mas Pramono Anung, ada Kepala Pers Istana yang melakukan klarifikasi. yang menurut saya mungkin membantu menurunkan tensi. Tetapi sudah terlanjur muncul statement tadi yang mungkin ada kata-kata demi negara, demi bangsa, dan seterusnya tetap publik belum sepenuhnya. Apa ini dengan cawe-cawe dan demi bangsa dan negara itu. analisa Mas Burhan tadi juga banyak dilihat dan dirasakan oleh publik. Saya harus mengaku itu karena juga banyak diperbincangkan begitu berkaitan dengan pernyataan Presiden. Kang Pipin, kalau Anda melihatnya, Bang Mardani Ali Sera juga sempat menyatakan kekhawatirannya begitu. Tapi Anda sendiri melihat sampai enggak sih Anda melihat ke alasan Presiden Jokowi menyatakan bahwa cawe-cawe ini sebetulnya untuk kebangsaan. Kang Pipin? Ya tentu kita berharap demikian ya. Apa yang disampaikan oleh beliau memang tulus dan benar bahwa ini memang untuk supaya pemilu pilpres ke depan berjalan dengan adil, fair. sehingga kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi bahwa ini nanti tidak netral kemudian ada pemobilisasian fasilitas negara untuk kepentingan calon tertentu. Saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Burhan itu sudah mewakili kami dari pihak oppositi ya. Dan kemarin Mas Anies menyampaikan sikapnya juga saya kira luar biasa beliau sangat negarawan bahwa kekhawatiran itu ada tetapi beliau yakin bahwa akan terjadi fairness ke depan. Sekali lagi kami tentu sangat berharap bahwa Pak Jokowi adalah seorang negarawan ya. Ketika sudah menekati fase selesainya kepemimpinan beliau beliau betul-betul menjadikan semua instrumen itu sebagai penjaga demokrasi sebagai alat untuk memastikan proses transisi demokrasi ini berjalan dengan baik dengan fair dan proporsional jadi kami tadi Mas Bayu yang menyampaikan ada kekhawatiran ini misalnya akan ada keberlanjutan atau perubahan dari nol saya harus pastikan tekankan pada kesempatan ini kepada pemirsa Kompas TV bahwa Pak Anies Baswedan kualiti perubahan untuk persatuan ada PKS Nasdem Demokrat memastikan bahwa real pembangunan yang saat ini dibangun oleh Presiden-Presiden sebelumnya sampai kepada Pak Jokowi terakhir hari ini itu kita pastikan keberlanjutannya bahwa program itu harus berlanjut yang baik yang pro rakyat sesuai dengan konstitusi aspirasi rakyat kita akan lanjutkan tapi kemudian ada kekurangan-kekurangan ada yang misalnya terkait dengan tidak sesuai dengan harapan atau keinginan rakyat atau tidak sesuai dengan semangat reformasi tentu kita akan perubahan jadi makna perubahan untuk persatuan disitu bukan semuanya berubah seakan-akan logika opini yang dibangun kalau misalnya Pak Anies yang menjadi Presiden maka semuanya berubah seakan-akan tiba-tiba BIM salah BIM IKN tidak terjadi kita tentu melihat bahwa ke depan ya nanti ada evaluasi ada perbaikan ada masa 5 tahun sekali nah saya kira wacana-wacana bahwa seakan-akan tidak berlanjut misalnya ada saat ini banyak yang senang dengan BLT misalnya apakah ada senang juga tentang kenaikan harga BPM apakah ada yang senang tentang utang kita besar misalnya nah itu yang akan terus kami evaluasi jadi bagi kami ya opini seperti itu saya kira tidak fair ya jadi bahwa ke depan misalnya semuanya akan seakan-akan berubah apalagi berubah menjadi lebih jelek tentu kita ingin menjadi lebih baik ke depan nah memaham untuk persatuan memastikan bahwa kita ingin negara ini halo kang pimpin halo kang pimpin sovian nah tampaknya terjadi jadi kita ingin memastikan bahwa tidak ada wacana bahwa tadi bagi kami tentu kami berharap bahwa pemerintahan Pak Jokowi ini Husnul Khotimah akhir yang baik ya beliau selesai kemudian menjadi negarawan menjadi payung bagi semuanya nah bahasa cawe-cawe disini sebetulnya kalau dilihat dari teks misalnya bahasa Indonesia memang cawe-cawe yang bukan menjadi tanggung jawab dia bukan menjadi tanggung jawab tugasnya beliau jadi memang tugasnya untuk memilih capres menentukan siapa capres-cawe memang adalah partai politik disitu pimpinan-pimpinan partai politik terlibat disitu tetapi ketika misalnya saat ini ya harapan tentu ya harapan rakyat Indonesia harapan Mas Burhan harapan kita semua tentu menginginkan bahwa sudah lah Pak Jokowi sebagai presiden Indonesia berada di tengah menjadi memastikan penyelenggara pemilu ini berjalan baik memastikan anggaran untuk pemilu ini baik memastikan tidak ada mobilisasi kekuatan atau misalnya sumber daya negara untuk kepentingan pihak tertentu sehingga menjadi fair sehingga netral itu yang kita harapkan sebetulnya saya menangkap positif juga Kang Pipin dari PKS mengatakan kalaupun cawe-cawenya konotasinya dari bahasa Jawa ini negatif begitu tetap ada optimistis optimis bahwa Presiden Jokowi tidak memaksud cawe-cawe yang negatif itu tetapi sebagai Presiden tentu harus melihat segala sesuatunya dalam koridor yang baik termasuk Pilpres 2024 Mumpung Kang Pipin juga masih ada Kang Pipin dari tadi kita ngobrol juga sama Mas Burhan kalau diakui bahwa Pak Jokowi memang ada terlibat untuk menentukan kepemimpinan ke depan dan menurut Mas Burhan agak sulit kita tidak melihat bahwa ada dua nama yang selalu diajak selalu tampil bersama bersama dengan Presiden Jokowi sehingga ini publik melihat kasat mata oh tampaknya ini yang didukung atau di-endorse apalah namanya menurut Anda ini juga terlihat atau karena Pak Pramono Anung Sekretaris Kabinet mengatakan Presiden juga tidak ada maksud cawe-cawe dalam hal kepemimpinan ini sampai menentukan siapa yang harus dipilih oleh publik bagaimana pendapat Anda PKS mengenai ini Kang Pipin ya sebetulnya bagi kami yang paling penting itu kan endorse rakyat yang ke depan itu jadi memastikan bahwa rakyat yang memilih bukan elit yang memilih ke depan itu tetapi ketika dicalonkan oleh partai politik memang elit yang menentukan tetapi ketika nanti masuk ke ke gelanggang kompetisi ya rakyat yang menentukan jadi bagi kami adalah saat ini ketika misalnya siapapun yang menjadi calon presiden ke depan kita sangat berharap bahwa tidak ada satu pihak pun tidak ada satu kekuatan pun yang melakukan pengganjalan terhadap calon presiden atau calon wakil presiden tertentu yang selama ini kita selalu mendengar hari ini ini jadi ini enggak ini dapat endorse ini enggak jadi saya kira kita sih berharap itu selesai selesai setelah ya kualiti terjadi capres-capres ada tinggal yaudah memastikan bahwa semuanya bisa berkompetisi secara sehat jadi bagi kami mas bayu ya jadi saya kira silakan pak jokowi memang lebih fair kalau misalnya dulu juga presiden yang dulu misalnya mendukung pak capres-capres yang didukung oleh partainya ya pak presiden partainya pendipi yang monggok begitu mendukung capres-capres yang didukung tetapi yang paling penting adalah koridor memastikan berjalan dengan netral fairness ya itu yang kita harapkan jadi saya kira setelah selesai menjadi presiden tentukan beliau juga harus berinteraksi dengan semuanya jadi kita ingin semua ini terjaga dan insyaallah aman jadi apa komitmen pak Anies PKS Nasem dan Demokrat menjaga maruah kelembagaan presiden ke depan ya memastikan bahwa semua bisa berjalan dengan baik itu yang kita harapkan jadi saya kira insyaallah yang kita harapkan ya bagi rakyat Indonesia ya mari kita pilih calon presiden terbaik nanti lihat bagaimana calon presiden ini berdebat ya bagaimana melihat track recordnya tampaknya gagasannya seperti apa saya kira itu yang diharapkan jadi mudah-mudahan konstelasi di kalangan elit ini sudah selesai siapa nanti capres-capresnya sudah selesai tanda tangan masuk ke KPU maka mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ya baik siapapun kandidatnya kita meyakini itu adalah yang terbaik menjadi pilihan kita nanti di Pilpres 2024 bergabung lagi melalui sambungan telepon Bang Arsul Sani dari Partai Persatuan Pembangunan Bang Arsul selamat pagi terima kasih waktunya hadir di Sapa Indonesia Pagi Halo ya selamat pagi Assalamualaikum Mas Bayu Mas Burhanuddin Mas Pimpin ya P3 kan sudah mendukung salah satu calon Pak Ganjar bersama PD Perjuangan kalau berkaitan dengan pernyataan Presiden Jokowi kemarin bahwa iya benar saya memang cawe-cawe untuk kepentingan bangsa Bang Arsul melihatnya ini seperti apa tapi saya langsung ingin tanya walaupun sudah bergabung dengan PD Perjuangan ada kekhawatiran juga gak seperti analisa Mas Burhan Kang Pimpin jangan sampai kelebihan nih cawe-cawenya dan malah kemudian negatif nanti terutama untuk Pilpres 2024 Bang Arsul ya Mas Bayu kalau apa Presiden itu menyampaikan akan cawe-cawe ya saya kira pertama kita tidak usah kemudian menanggapinya itu dengan penuh suudun kecurigaan perasaan keburuk ya ya tentu dicurigai bolehlah dalam politik itu mencurigai juga hal yang biasa saja begitu ya tapi kalau bagi kami ya kan juga kalau pencawe-cawe itu apa tidak berarti kemudian cawe-cawenya untuk Pak Ganjar ya bisa juga untuk capres yang lain juga kan begitu nah maka buat buat kami saya kira ya buat saya juga itu yang paling penting adalah bahwa karena kita ini ada dalam negara yang negara hukum semua ada aturannya ada pakar-pakarnya ya ini kita lihat saja dalam koridor hukum artinya sepanjang itu tidak menabrak ya konstitusi kita hukum kita yang gak usah dipersoalkan apalagi saya kira istana juga sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan cawe-cawe itu nah yang sering kali terjadi ya ada statement yang dalam tanda kutip dipersepsikan apa ganjil aneh begitu ya kemudian di pairingkan ya dengan katakanlah rumor dan lain sebagainya ini kan yang sering terjadi begitu ngomong cawe-cawe dikaitkan dengan misalnya ya isu apa PKnya Pak Muldoko ya itu akan dikabulkan dikaitkan juga dengan misalnya proses penyelidikan yang sedang dilakukan oleh KPK terhadap dalam kasus Formula E ya dan lain sebagainya jadi kadang-kadang kita itu ya apa membentuk persupsi dalam alam pikiran kita tidak berbasis fakta tapi berbasis kekhawatiran nah ini yang saya berharap bahwa kita semua ya itu apa ya secukupnya sajalah jangan terlalu lebih lah tentu waspada memang wajar saja dalam dunia politik tetapi kita ini punya aturan main ya negara hukum jadi apapun yang kita yang dilakukan dengan menabrah hukum itu pasti akan dengan mudah diketahui dan dipaca itu oke Kang Bipin setuju dengan pendapat dari Bang Arsul ya kita berharap lah semoga memang apa yang disampaikan oleh Bang Arsul benar ya bahwa itu tidak dilakukan ya tetapi ya tentu kita itu doa bersama ya dan kekhawatiran hukum memang tidak terjadi dan saya kira kita memberikan optimisme ya bagi kita semua ya apa yang dilakukan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi kami gak tahu apakah itu slip of tongue memang itu sengaja atau memang ya secara sadar memang ingin disampaikan itu memang secara makna memang agak beda ya memang multi tafsir ya terhadap kata cawe-cawe itu ya terlepas dari itu saya kira ya semoga itu apa yang disampaikan oleh Bang Arsul kemudian pihak istana yang mengklarifikasi itu memang benar adanya bahwa itu bukan membuat tidak netral itu misalnya tidak akan memobilisasi apa kekuatan negara untuk mendukung capres-cawe-pres tertentu saya kira itu yang diharapkan tetapi kami ingin sampaikan bahwa kalau ada sampai kekhawatiran bahwa ini tidak berlanjut tidak ada keberlanjutan program ini saya kira tidak benar change and continuity itu yang ditekankan dalam piagam koalisi kami jelaskan change continuity ada yang berubah dan ada yang berlanjut jadi tidak semuanya saya kira semua pemerintahan juga begitu coba kita ingat bagaimana dulu 2024 ya sebetulnya yang dibangun juga logika perubahan waktu dari Pak SB kepada Pak Jokowi saya baca semua naskah misi-misinya Pak Jokowi dan Pak JK disitu langkah menuju perubahan dan saya kira bisa diterima oleh publik kami juga melakukan survei kurang lebih 63% yang perubahan yang ingin ada perubahan ke depan yang lebih baik setiap 10 tahun sebelum pengeluasi dan itu fair saya kira ke depan dan saya sih berharap tadi juga ya mohon maaf pihak juga Mas Asrul juga gak usah baik itu ketika melihat kalau misalnya melihat oh ini cawe-cawenya khawatir misalnya malah menjadi tidak fair misalnya kemudian menggunakan fasilitas negara untuk kampanye saya kira hal-hal yang seperti itu memang kalau kita tidak ada komitmen untuk menjaga demokrasi ini menjadi baik maka ya itu bisa dilanggar oleh siapapun ya kita sangat berharap penegak hukum KPU penyelenggara bahwa seluruh ke depan bisa berjalan dengan baik dan partai politik diberikan kedaulatan yang full untuk menentukan siapa cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe-cawe- yang baik di kepengurusan kepemimpinan beliau, sehingga nanti kepengurusan sebelumnya kepemimpinan nasional sebelumnya bisa berjalan dengan baik, kita tidak mulai lagi dengan nol, jadi kami pastikan itu ya, baik yang pimpin nah, Mas Burhan saya sih tetap menangkap bahwa oh, ini akan ada pengawalan yang sedemikian rupa baik sebetulnya dan saya juga meyakini Presiden Jokowi punya intens atau niat yang juga baik berkait dengan pilpres dan pergantian kepemimpinan nanti, bagaimana kita publik bisa meyakini bahwa ini semua akan dalam koridor demokrasi sementara kalau melihat P3 dan PKS pagi ini lewat Bang Adul sama Kang Pipin, saya sih tetap optimis saja bahwa ini akan semua seru tetapi akan tetap dalam koridor demokrasi yang baik juga Mas Burhan, bagaimana kita melihat ini semua? ya, jadi begini, pertama soal kita harus husnuzon ya tentu saja tetapi ada kalimat menarik ya dari para pemikir politik kalau terhadap kekuasaan justru kita harus huzon karena kekuasaan itu punya instrumen yang dimiliki untuk melakukan segala cara dan karenanya kita perlu untuk mengingatkan kepada kekuasaan supaya jangan crossing the limit nah, pada titik ini saya mengingatkan ya, karena penggunaan istilah cawe-cawe demi kepentingan bangsa tadi pertama istilah cawe-cawe itu sendiri dalam bahasa Jawa itu punya konotasi negatif karena dia masuk pada urusan yang tidak diinginkan untuk terlibat gitu ya itu mana gasarnya ya ya dua adalah demi kepentingan bangsa itu terlalu abstrak ini tidak konkret harus clear apa definisi apa operasionalisasi dari demi kepentingan bangsa ya nah, Pak B. Mahmudin maupun Mas Pramano Anung mencoba mengoperasionalkan apa yang dimaksud oleh Presiden Jokowi demi kepentingan bangsa dan cawe-cawe dalam pengertian yang dimaksud oleh Presiden adalah Presiden dan negara netral dengan tidak memobilisasi TNI, Poli dan seluruh aparatus untuk kepentingan satu calon ya that's really good cuma karena ini yang menyampaikan adalah bawahan beliau saya khawatir gitu ya itu pernyataan Presiden Jokowi sebelumnya disalahartikan oleh bawahannya makanya menurut saya Presiden Jokowi perlu menegaskan di beberapa waktu kemudian ya dalam waktu kesempatan yang mungkin jangan terlalu jauh bahwa yang dimaksud cawe-cawe demi kepentingan bangsa adalah satu dua tiga lebih konkret lebih langsung Presiden tidak cukup oleh Mas Pramano Anung yang kedua juga harus membelikan gesture netral misalnya dengan mengundang para Capres bukan hanya Pak Prabowo atau Mas Ganjar termasuk Mas Anies atau nama-nama Capres yang muncul Pak Erlang Hartarto siapapun kemudian mengundang semua partai jadi halal ini kan mumpung masih bulan sawal ya ya atau sudah keluar dari sawal ya sudah keluar kayaknya tapi ya menarik ya ada halal ya lelah katakan baru lebaran undang semua komponen bangsa tunjukkan gesture netral mungkin ya mungkin itu hanya dianggap sebagai acara simbolik tapi simbolik juga penting menurut saya begini ya tanpa harus disampaikan bahwa Presiden tanda kutip punya kode atau sinyal kepada Capres tertentu kalau ditanya kepada publik Mas Bayu publik juga tahu tuh siapa yang pilih atau siapa yang didukung oleh Presiden Jokowi kebetulan saya punya surveinya jadi kalau ditanya siapa Capres yang menurut Ibu Bapak paling didukung oleh Presiden Jokowi mereka tahu jawabannya paling sedikit menurut responden kami yang paling didukung oleh Presiden Jokowi yang Mas Anies jadi sebenarnya masyarakat juga tahu tanpa harus Presiden Jokowi menyampaikan secara eksplisit masyarakat tahu gesture yang selama ini diungkap atau disinyalkan oleh Presiden Jokowi baik oke terima kasih untuk kawasannya dan pesan-pesannya mudah-mudahan Istana mendengarkan juga Mas Burhan Kang Pipin dan juga halal-halalnya udah bukan sawah gak apa-apa ya gak apa-apa dong halal-halal silaturahmi kan sepanjang tahun gak usah nunggu bulan sawal kira-kira begitu kita akan ngobrol lagi di kesempatan yang lain mungkin dengan topik atau tema yang berbeda selamat pagi terima kasih